Ya pemirsa, selama bulan suci Ramadan kali ini, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok cenderung menurun. Hal ini seperti terpantau di pasar tradisional Tangkorajo Ilir, bahkan menurut pedagang dari awal Ramadan hingga hari ketujuh Ramadan, harga bahan pokok kian menurun. Menurut pedagang, hal ini dikarenakan pasokan melimpa sehingga membuat harga bahan pokok kian menurun. Ada pun sejumlah harga kebutuhan bahan pokok yang kian menurun, yakni capek merah yang sebelumnya diharga Rp45.000 per kilonya. Saat ini justru turun menjadi Rp30.000 per kilonya. Capek rawit biasa sebelumnya Rp60.000, saat ini Rp40.000 per kilonya. Capek rawit tomba sebelumnya Rp80.000, saat ini Rp60.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga bawang merah maupun bawang putih masih cenderung stabil. Begitu pula jenis sayuran juga turut stabil. Turunnya harga bahan pokok selama Ramadan ini dipenarkan langsung oleh Enda. Menurutnya, turunnya harga kebutuhan bahan pokok tidak langsung turun, namun bertahap setiap harinya, terutama selama Ramadan ini. Sedangkan untuk penjualan cenderung seperti biasa atau normal. Hal senada juga dikatakan pedagang lain, Sinto. Ia sangat bersyukur karena di pulau Ramadan ini, harga kebutuhan bahan pokok cenderung turun. Sebab kebutuhan capai maupun bawang dan sayuran, merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari untuk memasak. Turunnya harga sejumlah bahan pokok ini dinilainya karena saat ini pasokan bahan pokok melimpah, baik dari tingkat agen maupun pedagang. Sehingga ini juga membuat harga bahan pokok kian menurun. Turun tajam. Berapa sekarang? 30. Sebelumnya berapa kemarin? Kemarin sampai 3 hari lewat sampai 40. 40 ya. Kalau cabai rawit berapa? Cabai rawit turun juga kemarin 45. Sekarang tinggal 38. Kalau untuk cabai yang setan? Cabai setan kemarin sebelumnya sampai 65-70. Sekarang ini tinggal 52. Ini penyebab turunnya apa? Karena pasokan banyak atau sepidak buat? Mungkin dari Jambi, barangnya dari Jambi kereta mungkin pasokan banyak. Pasokan banyak lah ya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.